Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan beliau sosok yang mempunyai channel luar biasa dengan banyak ribuan subscriber dengan banyak penggembar sekali posting di Facebook ribuan orang yang lain Alhamdulillah cuma baru pemula Mas sama-sama berpikir rotak di masa pandemi ini Alhamdulillah tetap sehat yang penting seger waras kita syukuri aja dengan kondisi seperti saat ini yang mudah-mudahan hanya satu itu harta yang paling tiada nilainya sehat orang dengan sehat bisa ngapain menawan harus bebas mau sehat karena sehat itu kita mau kemana dan lain sebagainya banyak orang saya ngertos jenengan itu wes jadi saiki wes kondang saya punya penggemar masa ini tapi ngomong di biar ngertos pripon masa-masa sulit jenengan dulu sebelum dados lep mogol saya pripon pak cerita singkat cerita singkat saya pripon ya karena awal mula kita di anu kulau di seni niku niku tanpa ada rencana ya maser ya omong sebatas Hai apa-apa tuh opongono bayopo gaeson kalau dulu seperti yang kawan-kawan sering minta tanya ke saya masalah biografi saya sudah semuanya sudah saya kasih tahu kan semuanya bahwasannya dulu itu kulau niku cita-cita ane kulau omong jadi tentara tentara dan tahun 87 sampai tahun 87 88 ternyata kepingin jadi tentara itu tidak seperti yang saya bayangkan malah waktu itu di desa saya di Pucakwangi di desa belum gede itu ada KKN dari UGM itu ada yang salah satu KKN itu jurusan teater tapi kalau kita orang-orang-orang pesisir orang pati kan pelayunya tenggunya ketoprak mau nggak mau saya mengikuti kawan-kawan KKN itu terus kulau niku berpikir yang kelima untuk mendapatkan bekerja kelima kelima sampai tahun 90 90 98 semuanya sampai 90 itu memperkuat ketoprak peleteng gede waktu itu setiap budaya terus 91 awal saya ngawulo Sinau kalih beliunya guru saya senior saya pelawak idola saya waktu itu dipati ada Pak Gutil saya ngawulo disitu terus sampai tahun 93-94 itu terus gua kenal makarumas konyek itu dan situ disitulah awal mula saya masuk di dunia seni seperti penjenengan-penjenengan lihat sampai sekarang jadi tahun 94 saya membuat grup waktu itu lawaan konyek mogol itu sampai tahun 2007-2007 tanggalnya 14 bulan Maret disitulah apa itu namanya hari yang tidak bisa tidak akan saya lupakan seumur hidup dikarenakan mulai dari tahun 2004 sampai 2007-94 sampai 2007 kita pisah dalam dalam arti pisah kerja bukan partner lagi Hai situ saya membuat ketoprak Wahyu Manggolo itu sampai sekarang Hai dan Alhamdulillah Hai gimana ya aku naik motor ya sosok partner yang paling idola mas konyek Hai tidak bisa saya lupakan 94-2007 berarti adalah 11 lebih Mas 9 94-2007 ya sembil hampir 14 tahun lebih hampir 15 tahun awal-awal jengan kalian ketoprak-paling gini kok langsung datang saya ngeponok wayang kepro-paling gini kok kekpro-paling gini kok kekpro-paling gini kok iya betul wayang kepro-paling gini kok saya mulai dakel tahun 1999 saya usang atas eh saya wu wolog atas eh eh kedawan Pak sewolong atas eh eh saya usang atas wolog puluh songo wologi 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 jengan sempat wayang betul-betul nanti enggak pernah saking kepro langsung kebelan dari kepro langsung ke pelawak dan yang membimbing saya menjadi seorang pelawak ya tadi jenior saya panggudil itu masa tersulit selama proses jenengan mulai dari kepro modern dagel terus bisa kali pak konyek masa tersedih tersurunker berarti terpengiris-pengiris Wah dari awal tersedih mulai tahun 88 sampai tahun tahun 2000 eh sampai tahun 1989 sampai saya berusaha mencekano ngapur lopak ngudil itu ikut ketoprak belum gede sama sekali gantuk bayaran Eh sobetul betul yaitu lah itulah saya aku nek sedih aku malah seneng aku tertawa tapi aku tertawa jangan anggap saya itu bahagia pasti ada kesedihan dalam leluh hati sebuah ketekatan ngantos jenengan membuat sebuah sandiwaroketoprak wahyu yang membuat jenengan ya karena keterpaksaan aja keterpaksaan tadi ku katakan tanggal 14 Maret 2007 itu karena kita pisahan kerja sama Mas Gonyek ya mau nggak mau saya meneruskan hidup saya di bidang seni dan disaat itu saya juga sudah punya modal dalam hati modal waktu pertanian waktu akhir kita membuat konyek CS itu kita urunan gawe ketoprak konyek CS itu dan mas konyek hengkang dari situ otomatis barangnya masih itu saya teruskan menjadikan Wahyu Manggolo itu sampai dengan 2021 Alhamdulillah sampai hari ini dan Alhamdulillah saya diterima di masyarakat terbukti tanggapan akhirnya orang no pandemi mungkin Wonten Wonten pandemi mungkin kalau nggak dari sempat beri nge-nge-nge-nge mungkin aja sudah masuk kita ya sering sering kontak sering komunikasi nah nge-nge-nge-nge masa dengan gadah ketoprak sebagai seorang pemimpin jendengkan mesti gadah bucah bucah sing jendengkan pimpin banyak kepala masa-masa mesin jendengkan sing paling susah ngopeng bucah bucah diupas noba Hai napa mana jujur ya masa-masa pandemi nge-nge-nge-nge-nge Alhamdulillah untuk untuk di Wahyu Manggolo itu kan kita kita sudah ada manajemen khusus dalam arti manajemen khusus Niko manajemen hati nurani Mas tidak tertulis bahwasannya kita sudah punya plot 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 tersendiri untuk masalah wayang ya mohon maaf itu di Wahyu Manggolo kita enggak enggak mengatakan ketoprak yang lain-lain ya di sini kita sudah apa ya istilahnya kita sediakan dari berbagai properti baik itu sepeda motor baik itu untuk memperlancar datang dan pulang dan sudah sudah kita siapkan dari segala hal tetes kita juga memanfaatkan sosmed masalahnya ngeten manakala ketu anwayangnya Kuloni kukot metune kok sore enggak kita sudah-sudah lewat sosmed aku teraku jambiro jamsung begini amane keliran saya keliran apa ini jadi kuopo iki Alhamdulillah sampai hari ini berjalan seperti itu jadi kita tidak usah toko bareng-bareng untuk datang ke lokasi konten enggak 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 masih enggak dan di Wahyu Manggolo modelnya kulangan dan kita sudah memperhatikan kepercayaan kawan-kawan kepada kawan-kawan dan Alhamdulillah kawan-kawan juga percaya dengan saya matan tetes itu tadi saya mengutamakan lewat sosmed bahwasannya satu misal taman di situ kan biasanya untuk pembukaan itu kan ada gambiung gambiung itu sudah kita gilir kita gilir nanti yang gambiung hari ini sampai biasanya itu empat hari-hari dari siapa siapa Nah itu nanti si ini sudah mengoptimalkan untuk datang lebih awal yang lain nanti menyusun gitu nah disini menekati jam-jam untuk untuk so untuk pentas setelah rampung bila mana kok sudah tidak pentas lagi langsung saya suruh pulang untuk istirahat untuk apa itu namanya menjaga stamina untuk besok pagi iya iya itu cara saya begitu jenisnya penang-penang segera penangis ketoprak-ketoprak lihat mungkin tapi saya jujur saya saya katakan seperti ini saya uraikan seperti ini biar sepengerti koncok-koncok ketua ketoprak terinspirasi dengan cara-cara saya dan untuk memudahkan kita sebagai pekerja seni yang telan antara apa namanya seorang komen ketoprak-ketoprak beda manajemen tentunya Oh pasti beda pasti beda cara melakukan pekerjaan yang betul-betulnya enak dengan sebagai seorang pencinta seni sebuah kesenian dengan segala pemainnya atau bisa disebut dengan seniman Regenerasi Oh jalan pencaran penjenengan ngajak anak-anak muda supaya akhirnya seneng kali ketoprak untuk di Wahyu Manggolo Alhamdulillah mahasar kita punya fan banyak dan sebagian sebagian fan juga kita dari milenial jadi malah Kaporo biasanya Niko dari kawan-kawan milenial itu ada yang suka pada seni itu malah biasanya ngelamar Oh enggak malah ngelamar Pak anda kata kalau melu ketoprak ngonton sakit mboten kita lihat postur kita lihat kebisannya padahal apalah itu nanti kita olah secara kebetulan istri saya juga ikut berperan dalam dalam jenis pagelaran jadi W kepenak mahiki soporan yang dicapai kita terapkan ternyata kalau bisa ya nanti kita gladi disini di markas WM ini jadi baik itu latihan batarias baik itu persiapan untuk properti seragam baru nanti setelah jadi kita tampilkan total anggota total anggota 85 85 85 Masa ya itu nggak dibayar setoyong di Alhamdulillah Alhamdulillah wapeni wong semuanya kayak wai ada-ada apa menenek pas pandemi ini nge-nge-nge isembatin balek no pancer rije batin untuk kebutuhan keluarga isembatin biacaranya koncok-koncokku Masya Allah kamu los-menes enggak panggilan klonik kok ibaratik biaran seniman langsung kawar rote singhudi nasihat yang gulau ngebak uang anjar singlah gila capucok kukulirin jenis nonton untuk Masya saya mohon maaf ini kenapa dulu saya langsung terjun ke dunia seni saya maksimalkan karena cita-cita dulu kan saya di tentara nasional Indonesia di TNI karena TNI gagal itu itu ah dari orang tua saya yang saya ugemi Mas nyeten Nek kowe kepengen nyambut gawe kasil kudu nyemplung kabeh dalam arti maksimalkan diri kamu untuk menggeluti satu pekerjaan itu orang ojo separuh-separuh nek separuh-separuh kue gagal maka walaupun hati nurani saya itu waktu itu terbentur jujur saya dari dari masih belum saya nikah itu aku enggak hobi nonton Mas sama sekali enggak hobi nonton cuma setelah gagal itu tadi terus saya kenal karo kali koncok-koncok seniman enggak itu saya maksimalkan saya masuk di dunia seni sampai saya sinau tadi sampai saya berguru kepada pelawak senior tadi Alhamdulillah hasilnya bisa saya rasakan sampai sekarang tapi bila mana masyartanya mesti menghati sampai nisok-sok anutako saat ini partner yang paling penjenengan utamakan dan paling cocok jendengkan siapa misalnya nonton blog blog wingi-wingi si nandai oh iya saya jujur Mas saya jujur jadi inilah diri saya 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 tanamkan kejujuran kepada kawan-kawan saya di Wahyu Manggolo dan saya pun harus berbuat jujur saya jujur sampai hari ini kulah omongan karo jendengan saya tidak pernah mempunyai partner sehebat Mas Marko nya iya sampai sekarang dan saya belum pernah mendapatkan partner seperti Mas Marko nya yang yang membuat salah satu sing atau sejenis terkesan itu banyak sekali banyak sekali baik suka duka baik senang baik susah banyak sekali Ureso dicerita nonetri morong saksi telung saksi kali beliau nya dia itu kan anak-anak saya saya mulai lepas sama Mas Gonyi saya membuat kita berkolaborasi dengan Mas Dukul dan Mas Dukul terus membuat sendiri saya membuat lagi dari nol kecil Mas Hariman Mas Hariman saya anggap sudah lulus dia membuat sendiri ketoprak setelah itu Mas Gendon terus baru anu setelah Mas Gendon Mas sendor dan dia-dia ini menganggap saya itu bukan partner kerja dalam arti partner kerja itu terus sepelan harus begini Enggak dia memang apa itu lain mengutamakan saya itu sebagai orang tua yang didik saya apa-apa keliruan dia saya kasih tahu itu aja dan memang Mas Gendon terus memutuskan untuk untuk membuat sendiri malah saya kasih banget itu api Nah untuk mas sendor ini sing dengan undeneng bedianya itu besok aku mati urep melupa eh jadi repot itu setelah itu Mas Mas gendon membuat sendiri saya mengangkat lu Roto-Roto malah kokonco ke kebruk wayang kebruk tak angkat jadi pelawak kena apa kan ngomongin jeningan nekko ngeten pemikiran ikulah Mas selepas saya dengan mas konyi waktu itu saya membuat ketoprak Wahyu Manggolo dan Alhamdulillah Wahyu Manggolo rawsata ceritanya mesti kan wis tanggapan lanturan akeh karena kenapa saya tidak mengambil pelawak yang wis jadi karena saya punya berpikiran ngeten Mas mendingan aku luwong menggawek pelawak anjar daripada saya mengambil pelawak yang sudah jadi pelawak yang sudah jadi tanpa saya dia masih bisa mencari nafkah WC saya nyambut gawe bila aku membuat pelawak baru otomatis nanti suatu saat akan untuk hidup dia sampai seumur hidup dan kata senjena ngomong kemau Regenerasi orang mungkin tahu aku kok terus nggak mungkin kan mesti ada Regenerasi-regenerasi dan itulah saya saya pasti membuat pelawak-pelawak biru pilih banyak sekali saya membuat pelawak ada siten yang suara neysail Mas Rokim Mas Rokim itu awal dia diwayang kebruk wengkebrok 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 udah 14 14 bayang peran putri enam dan saya membutuhkan vokal Mas Rokim yang bagus itu ceritanya berarti nanti kayak aku masih terus orang tua-tua itu besar usah nyanyi ada tugasnya Dewi gitu luar biasa Pak Mogol sebetulnya banyak yang ingin saya banyakan ya rancangan Oke ini sudah malam di masa PPKM ya jadi harus pulang kasih nanti bersambung nanti ketemu di lokasi ketoprak nanti kalau sudah oke rame topraani boleh ditangkap lagi kita mudah-mudahan mudah-mudahan pandemi cepat hilang kita bisa eksis sembahan ya lupa di subscribe channelnya Pak Mogol like Mogol channel like Mogol channel banyak konten-konten di sana yang menghibur dan juga tentang apa ya sosialisasi senang Corona juga ada di sana banyak hal banyak ilmu yang yang bisa dicapai dari Pak Mogol matersul masyarakat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam